Haleluya Shalom saudaraku Selamat hari minggu Perindakan puja penganggungan di hadapan alam kita yang dasyat Sebab dia layak dipuji Layak disembahmu Let's go Meskipun musuh di depanku Rintangan menghadang langkahku Kutahu sungguh Engkau bersamaku Beribu rempah di sisiku Berlaksa di sisi kananku Kutahu janjimu Engkau bersamaku Takkan menanggoyah keyakinanku Pada dirimu Yesus Tuhanmu Tiada yang seperti dirimu Kau kuatku Kebanggaanku Gunung batu Dan keselamatanku Kuat tanganmu Berlindunganku Ku kalah Allah Sumpah Kemenanganku Oh Oh Ya Sama-sama Terima kasih Puji Tuhan Dan mungkin Puji Tuhan Mungkin juga ada yang Mau bergabung menjadi Anggota Jemaat Mari Silahkan Mungkin disini ada Ada juga Yang bisa dikomen disini Memperkenalkan diri Puji Tuhan nanti ada Amba Tuhan yang siap Menyambut bapak ibu saudara Sekalian Puji Tuhan Terima kasih Pada saat ini adalah bulan pertama Minggu pertama Jadi ada perjamuan kudus Jadi mari silahkan Mempersiapkan Anggur Dan roti Perjamuan di rumah masing-masing Kalaupun tidak ada anggur Boleh teh Manis Ataupun sirup Dan juga tidak Kalau tidak ada roti Juga boleh ada crackers Mohon gunakan crackers Ataupun biskuit Ya puji Tuhan Kita siap untuk Beribadah Pada hari ini Mari yang saudara Bapak ibu saudara sekalian Yang ada di rumah masing-masing Ataupun dimanapun berada Mari bangkit berdiri Kita mau mulai Ya ibadah Hari ini Di tema Bulan Agustus adalah Bistil Satu tema yang sangat penting Buat kita menghadapi situasi Yang sulit dalam kehidupan Ya Biar kita mau belajar Untuk tinggal tenang Di dalam hadirat Tuhan Puji Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Bapak Surgawi Sungguh kami bersyukur Bersuka cita Di dalammu dan karenamu Karena besar sungguh kasih setiamu Dalam kehidupan setiap kami Sehingga kami boleh ada Sebagaimana kami adanya Di bulan yang baru Bulan Agustus Di minggu pertama ini Saat ini Bapak berdoa Untuk Bapak Gembala Bapak Pendeta Amososei Yang sebentar akan menyampaikan Kebenaran firmanmu Tuhan berkenan Memberkati dan mengurapi Sehingga setiap penifirmanmu Boleh jatuh di tanah hati Yang subur Terima kasih Bapak Bapak Tim yang melayani Sehingga terlaksananya Ibadah online ini Tuhan berkenan juga Memberkati dan mengurapinya Hamba berdoa Untuk seluruh jemaah Tuhan Dimanapun mereka berada Yang mengikuti ibadah online ini Apapun kondisi keadaan Yang mereka alami Tuhan berkenan melawat Menjama hidup setiap mereka Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang berbanbarat Tuhan Berikan kelegaan Yang susah Tuhan hiburkan Yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya Pengharapan kekuatan Sumber jawaban Dalam kehidupan setiap mereka Hamba juga berdoa Untuk sakramen perjamuan kudus Yang sebentar Kami akan melaksanakan bersama-sama Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini Kami boleh bersekutu Dengan tubuh dan darahmu Kami boleh mengingat Cinta kasihmu yang begitu besar Yang telah menyelamatkan kami Terima kasih ya Bapak Hamba berdoa Dan menyerahkan Seluruh rangkaian ibadah ini Dari awal pertengahan sampai akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamba naikkan doa dan ucapan syukur kami ini Kepada Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Ajar ku berdiam Dekat di hatimu Di saat ku berpali Temukan cintamu Di sana kau menanti Tuk bawaku lagi Tuk bawaku lagi Maseku itu dalam Damai yang sejati Oh 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 Ku dan bahadirmu Oh, inilah rinduku Hidupku, hanyalah untukmu Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu Dan nafasku menceritakan kasihmu Ajar ku berdiam dekat di hatimu Haleluya Mari sama-sama katakan Ajar ku berdiam dekat di hatimu Di saat ku berpaling temukan cintamu Oh, 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 oh Di sana kau menanti Kupawaku lagi Bersekutu dalam Damai yang sejati Katakan oh ku dambah hadirmu Oh, 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 oh Ku dambah hadirmu Inilah kerinduan kami Bapak Oh, 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 oh Segenap hatiku kagum Akan kebaikanmu Dan nafasku Menceritakan kasihmu Ajar ku berdiam dekat di hatimu Haleluya Haleluya Mari berikan tepuk tangannya Meriah bagi Tuhan kita Haleluya Engkau Engkau Allah yang baik Bapak Tiada Allah yang sepertimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ya Allah baik 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 Bapak Ya Allah baik Ya Alabaik, Ya Alabaik, Ya Alabaik Baikyu Gatisogu 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 Isogu Tui Isogu Tui Isogu Tui Haleluya Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Engkau lah perisai hidup kami Firmanmu di dalam kami Dan menenangkan jiwa kami Terima kasih Tuhan Engkau lah Perisaiku Saat badai hidup menerpaku Firmanmu Di dalamku Tenangkan jiwaku Ku kan Berdiri Di tengah badan Dengan Kekuatan Yang kau Berikan Sampai Kapanpun Ku kan Bertahan Karena Yesus Selalu Menopang Hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau baik Haleluya Terima kasih Tuhan 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 Dan Terima kasih Tuhan Selalu menopak hidupku Kami sembah kau Yesus Kami sembah kau Raja kami Yesus juru selamat kami Engkau lah perisai hidup kami Kau sumber kekuatan kami Kau lah sumber keselamatan kami Terima kasih Bapak Engkau baik, engkau baik Tiada yang sepertimu Kami bangga memiliki alas sepertimu Haleluya, haleluya Kami cakap menangguh segala perkara Di dalam engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Kami yakin kau selalu bersama kami Haleluya Di saat padai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau Raja atas mesta Ku terima kasih Tuhan Ku terima kasih Tuhan Ku tenang sebab kau alamku Ku tenang sebab kau alamku Ku tenang sebab kau alamku Aku tahu Engkau Bapak yang selalu mendengar Setiap doaku Aku tahu Engkau Bapak yang tidak pernah Meninggalkanku Engkau terlalu Besar Tuhan Engkau terlalu dasyat Amen Amen Bapak kau Mendengar Seruan hatiku Tak pernah Kau lepaskan Dari Kasihmu Lewat Lembah Kelam Kau temani Aku Rohmu Bekerja Selalu Untuk Kebaikanku Mengalir Mengalir Kuasa Dari tempat mahal tinggi Bapak kekal Mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan Yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak Cuma Tuhan Cuma Tuhan Hari ini saya mau sedikit bersaksi Tentang Beberapa Saat lalu Beberapa bulan lalu Tepatnya di bulan Januari Akhir Dimana Pada saat itu saya menerima kabar Dari kakak saya di Surabaya Bahwasannya Papa saya sedang jatuh sakit Ya tentunya Saya sebagai anak pada saat itu Benar-benar Shock Kaget Bahkan hancur hati sekali Karena ternyata Papa saya sakit stroke Yang mengakibatkan dia Sebelah Tananya Jadi lumpuh Gak bisa bergerak Dan pada saat itu Hal pertama yang saya ingat Di kamar kosan Saya Ambil gitar saya Saya menyanyi Saya pujian penyembahan Di kamar Bahkan berdoa pun Saya seperti Gak tahu mengomong apa Sama Tuhan Saya Ingat pada saat itu Yang saya katakan Sama Tuhan cuman Tuhan tolong Berkali-kali saya bilang Cuman Tuhan tolong Tuhan saya minta belas kasihan Tuhan Dan singkat cerita Pada saat itu Saya akhirnya terbang ke Surabaya Menampingi Papa saya Untuk Pengobatan Bahkan saya Memberikan dia Support Semangat untuk Dia latihan Berjalan lagi Dan setiap hari Kita juga Terus bangun mes Sama doa Dan puji Tuhan Hari ini Beliau sudah Semakin membaik Karena Saya percaya Doa saya Doa mama saya Doa kakak-kakak saya Diperhitungkan Tuhan Dan kalau hari ini Saudara-saudara Yang di rumah Atau dimanapun Yang sedang mengalami Mungkin sakit Kelemahan tubuh Atau apapun Jangan menyerah Datang sama Tuhan Berserah sama Tuhan Minta pertolongan Tuhan Dan ada satu ayat Yang menguatkan saya Pada saat itu Di ulangan 31 Ayat 8 Sebab Tuhan Dia sendiri Akan berjalan di depanmu Dia sendiri Akan menyertai engkau Dia tidak akan Membiarkan engkau Dan tidak akan Meninggalkan engkau Janganlah takut Dan janganlah patah hati Dan biarlah kita semua Tetap terus berserah Hanya kepada Tuhan Sebab Dia Satu-satunya Yang menjadi sumber jawaban Atas setiap pergumulan Atas setiap masalah Atas setiap apapun Yang kita hadapi Hari-hari ini Saya mengajak kita semua Untuk menyanyi bersama-sama Lewat lembah kelam Lewat lembah kelam Kau temani aku Ruhmu bekerja selalu Untuk kebaikanku Untuk kebaikanku Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Bapak Saya undang jemaah Tuhan Untuk bangkit berdiri Sama-sama nyanyikan Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Ku kan tenang bersamamu Bapak Ku kan tenang bersamamu Bapak Kita berdoa untuk firman Tuhan Kami berdoa Bapak Supaya firman Tuhan Berbicara buat kami Karena kami mempercaya Firman Tuhan selalu Memberikan jawaban Buat setiap masalah hidup kami Bapak engkau mengetahui Pergumulan masalah Kesulitan dan himpitan Yang dialami oleh cimatmu Mungkin ada yang sakit Sedang menjalani isolasi mandiri Sedang mengalami persoalan Dalam rumah tangga Masalah keuangan Tapi kami percaya Ketika kami mengaminkan Firman Tuhan Kami hidup dalam firman Tuhan Kami bertindak Sesuai dengan firman Tuhan Maka Kami yang lemah Tuhan Kuatkan Kami yang sakit Tuhan Sembukan Kami yang terikat Tuhan Kami punya masalah Kami percaya Firman Tuhan Menjadi jawaban buat setiap kami Kami siap diberkati oleh firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan percaya Yang percaya katakan bersama dengan saya Amin Tuhan berkati Shalom Berikan kemuliaan buat Tuhan Kita puji Tuhan Silahkan duduk buat sekalian Pada bulan ini Bulan Agustus Kita punya tema Be still Yang saya bacakan dalam keluaran 14 Ayat 13 Dan ayat yang ke-14 Keluaran Fasan 14 Ayat 13 Dan ayat yang ke-14 Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu Janganlah takut Berdirilah tetap Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Yang akan diberikannya hari ini kepadamu Sebab Orang Mesir yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi Untuk selama-lamanya Tuhan Akan berperang untuk kamu Dan kamu Akan diam saja Puji Tuhan Kita yang berbahagia adalah Kita yang mendengar firman Dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita Sehari-hari Ijinkan saya mengutip Ada berapa kutipan Yang berkaitan dengan yang namanya Hidup manusia Kutipan yang pertama berkata Be active Be energetic Be enthusiastic And you will accomplish Your object Kutipan berikutnya berkata I like working outside I like being active I'm not good at sitting at a desk Kutipan berikutnya berkata I like being active And riding a bike Around my neighborhood And exercising When I can Bapak ibu susur kasih dalam Tuhan Dari tiga kutipan ini Menunjukkan bahwa Kalau orang mau sukses Harus dia aktif Manusia itu pada dasarnya Katanya harus bekerja Harus bergerak Harus melakukan sesuatu Harus aktif Tetapi susurah Karena pandemik ini Kita harus Mulai Banyak melakukan aktivitas dari rumah We have to Be at home Stay at home Itu ungkapan yang kita dengar Selama pandemik ini Sehingga susurah Kita harus Bekerja dari rumah Di tengah-tengah situasi PPKM Kita harus Bekerja dari rumah Kita harus Belajar juga dari rumah Sekarangpun kita ibadah dari rumah Dan banyak orang yang komplain Karena berkata Kayaknya Jenuh Bosen Gak enak Gak nyaman Namun mereka mengatakan Bahwa ada manfaatnya loh Selama pandemik Orang diam di rumah Justru Dalam masa pandemik ini Kita harus Meredang penyebaran COVID Yang namanya COVID-19 Virus Corona ini Dengan Berdiam di rumah Makanya kita harus Menjauhi kerumunan Mengurangi aktivitas Ketemu orang harus Jaga jarak Dan kita harus tinggal di rumah Untuk apa Untuk meredam penyebaran Virus Corona ini Itu Manfaat yang pertama Katanya Yang kedua adalah Memperbaiki keuangan pribadi Jadi ternyata Kalau kita pergi keluar Kita Kongkong-kongkong Ibu-ibu nongkrong-nongkrong Itu Kita spending money Kita mengalami uang Ongkos Ya enggak Kita minum di Starbuck Eh Starbuck Ya Kofinya ternyata Tidak Seperti Kopi di pinggir jalan Harganya bisa Goban Bisa Cepecing Ya enggak bisa 50 ribu Tapi ketika tinggal di rumah Ternyata Eh pengeluaran Jadi lebih irit Ya keuntungan yang ketiga adalah Kita mengurangi polusi Jadi Pernah di lihat Atmosfer bumi Ketika manusia Harus banyak berada di rumah Ternyata Katanya Polusinya Jadi berkurang Yang keempat Keuntungannya adalah Kita memiliki waktu yang Lebih banyak Dengan orang-orang yang kita cintai Karena dulu Kita harus BP7 Perangkap pagi-pagi Pulang petang-petang Penghasilan Pas-pasan Badan pegel-pegel Ya jadi kita ketemu sama orang di rumah Itu cuma chatting-chattingan doang Ya enggak Tapi sekarang Kita ketemu Istri Suami Ya enggak Anak-anak di rumah Terus ya enggak Akhirnya kita punya prinsip Dia dalam rumah adalah 4L Lo lagi Lo lagi gitu ya Tapi kalau kita sayang istri kita Kita sayang suami kita Sayang anak kita Pasti ini satu Ya Sebuah nilai plus Ya Sebuah kebahagiaan tersendiri Ya Keuntungan yang kelima adalah Kita Memiliki banyak waktu Untuk hobi kita Nah sekarang Berapa ibu-ibu itu Ya Bisa berbisnis Kenapa? Karena ternyata ada seorang ibu Dia punya Hobis memang masak Tapi karena Satu lain hal Dia harus bekerja di kantor Tapi ketika dia harus bekerja di rumah Dia bisa meluangkan waktu untuk Masak-masak Dan ternyata bisa jadi bisnis Ya Nah banyak diantara kita Saudara ternyata Dalam situasi seperti begini Berdiam di rumah Kita bisa mengejarkan ada banyak kegiatan Saudara yang menjadi kesukaan kita Hobi kita Saya lebih banyak bisa membaca buku Bisa melakukan berbagai banyak hal Yang menjadi kesukaan saya juga ya Lebih banyak waktu untuk olahraga Ya Untuk menulis Untuk Banyak hal yang baik Saudara ya Jadi jangan kita komplain Jangan kita ngeluh Saudara-saudara Yang keenam katanya Kita punya waktu Lebih banyak untuk bersantai Ya Sehingga ada yang berkata PPKM itu Pelan-pelan Kamu melar ya Karena kita santai melulu Jarang bergerak Di rumah duduk Nonton TV Netflix Ya enggak Gitu ya Yang gemuk adalah jempol kita Karena kita sering mencet Mencet remote control ya Saudara-saudara Kita bicara tentang Be still Bulan ini Apa itu be still Ternyata be still itu artinya Stop To stop To be calm To be quiet Silent Freedom from noise Not deserved by noise Yang menarik adalah Firman Tuhan yang bicara tentang Be still Itu ditujukan buat Bangsa Israel Musa berkata dalam Kuran 14 ayat 14 Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja The Lord will fight for you You need only to be still Orang Israel Orang Israel pada wakti Yusuf Serah sedang dikejar oleh Tentara Mesir Tetapi Yusuf Serah Tuhan Oleh hambanya Musa Musa berkata To be still Kamu akan diam saja Apa artinya ini Apa artinya berdiam Di tengah-tengah Pergumulan hidup Di tengah-tengah situasi yang berat Apa maknanya Kita To be still Saya mau mengartikan Be still Itu artinya berdiam diri Nanti saya akan lebih Menggali lagi pengertian ini Tetapi Apa artinya dulu Apa artinya berdiam diri Apakah hanya Kita diam-diam saja Kita pasrah Sepertinya kita kayak Ya ya Terjadi-terjadilah Menyerahkan hidup kita kepada nasib Tengah nyanyi lagu ya nasib ya nasib Ya mengapa begini Surah-surah saya menemukan Dari firman Tuhan Ada dua makna penting Berdiam diri Di tengah-tengah Pergumulan hidup Yang pertama saya menemukan Berdiam diri To be still Artinya Menenangkan diri Di tengah-tengah Kepanikan Surah-surah Saya suka mengatakan Bahwa tantangan Ditambah respon Itulah hasil Saya selalu mengatakan Ini berulang-ulang kali Mungkin surah-surah Sudah mendengar berkali-kali Dan Aduh ini pendeta kurang bahan Saya harus mengatakan berulang kali Karena saya menemukan Setiap kali saya berinteraksi dengan jemaat Ada jemaat yang minta didoakan Ada jemaat yang curuh hart Ada jemaat yang konsuling Ternyata sebenarnya Masalahnya Karena responnya Karena setiap kita punya tantangan Ada yang berkata sama saya Keliatannya Cuma pendeta yang gak punya masalah Di tengah-tengah pandemik Saya lihat Pak Amos Kayaknya kalau kotba Senyum-senyum aja Kayak gak punya masalah Wah saudara gak tahu Kami ini hamba-hamba Masalahnya banyak Mungkin saya mengatakan Lebih banyak daripada sebelum pandemik Sudah-sudah Tapi tergantung respon Tantangan dalam hidup Ada yang mengatakan begini Life is 10% What happens to you And 90% How you respond to it 90% itu tergantung respon Kalau sudah mau menghadapkan Hasil yang baik Yang positif Sudah mau sehat Sudah mau sembuh Sudah mau menang atas masalah rumah tangga Masalah keuangan Respon sudara Menentukan hasil Sudah-sudah saya menemukan dalam Alkitab Orang Israel Sering panik Ketika Firaun telah dekat Dalam keluaran 14-10 Tampaklah orang Mesir Bergerak menyusuh mereka lalu Sangat ketakutanlah Orang Israel Dan mereka bersuruh-suruh kepada Tuhan Ini kepanikan Sehingga perkatanya apa Sudah-sudah Perkatanya mereka Begini Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir Maka kau bawa kami Untuk mati di padang gurun ini Apakah yang kau berbuat ini Terlalu kami dengan bawa Kami keluar dari Mesir Saya mau baca juga Hal yang sama Yang mirip Ketika Orang Israel mendengar laporan Dari 10 pengintai Yang mengatakan Disana ada orang enak Orang raksasa Yang tidak enak dilawan Mereka seperti raksasa Dan kita seperti belalang Responnya adalah apa Bilangan 14 pengintai pertama Mereka panik Mereka menangis Mereka mengkosong nyaring Dan mereka rame-rame Mengatakan begini Kepada yang namanya Musa Dan Harun Mengapa Tuhan Bahwa kami dengan gini ini Supaya kami tewas oleh Pedang dan istri Setelah anak-anak kami menjadi tawanan Bukankah lebih Baik kami pulang ke Mesir Orang itu kalau panik Ngomongannya asbun Asal bunyi asma Asal mangap Omdo omong doang Ngomongannya ngaco Orang itu seringkali menghadapi kepanikan Seringkali memperkatakan Atau membuat keputusan Yang blunder Mereka berkata Baiklah kita mengangkat Seorang pimpin lalu pulang ke Mesir Sudara apa yang terjadi Sebenarnya 2 juta orang Israel Kalau sudah lihat peta ini Exodusnya Israel dari Mesir Dan masuknya Israel ke tanah kanan Itu hanya hitungan Ada yang berkata hanya 2 bulan Tetapi 40 tahun mereka keliling-keliling Kenapa? Karena mereka selalu merespon Setiap tantangan Masalah Persoalan Yang mereka hadapi Dengan panik Lalu bersungguh-sungguh Dan mereka berontak Mereka lupakan Pemerintahan Tuhan Padahal mereka ada di Padanggurun Sudah tahu Padanggurun Bahasa latihnya desertus Kita dapat bahasa Inggrisnya desert Desertus artinya abandoned Ditinggalkan Di Padanggurun itu tidak enak Siang kepanasan Malam kedinginan Tidak ideal Tinggal di Padanggurun Makanya Padanggurun itu artinya Abandon Ditinggalkan Tetapi Tuhan pelihara mereka Mereka makan mana sorgawi Dapat roti Gratis Gak perlu beli di Holland Bakery Mereka dapat Makanan daging burung puyuh Gak perlu beli Di Kentucky Fried Chicken Mereka punya kasut Sandal mereka Tidak rusak Gak perlu beli Di mall Untuk sepatu mereka Sendal mereka Tetapi Mereka bersungut-sungut Mereka berontang Dan akibatnya Mereka Banyak yang dikatakan Oleh firman Tuhan Mereka tidak masuk Tanah perjanjian Yang 20 tahun ke atas Bangkai-bangkainya berantara Di Padanggurun Kenapa? Karena responnya salah Apa artinya panik Panik itu artinya bingung Gugup Takut Dengan mendadak Makanya ada istilah Panic attack Sehingga Tidak dapat berpikir dengan tenang Menurut para peneliti Kalau orang itu Lagi dalam keadaan panik Ada yang berkata Panic disorder Panic attack Itu otaknya Mengalami yang namanya Decreasing Decreased activity In frontal lobes Causing Menyebabkan confusion Disorientation And the potential For impulsive Behavior Orang yang panik Itu Menjadi bingung Menjadi gugup Dan mereka punya tingkah laku Disebut tadi Impulsive Behavior Tingkah laku gak lazim Viral Seorang wanita di Bandung Dikejar Warga akibat kabur Tabrak motor Sempat panik Dan akhirnya ditangkap Jadi ibu ini sebenarnya Cuma nyerempat Motor Panik Dia kabur Nabrak lagi mobil yang lain Lebih parah Kejadiannya Karena kenapa? Karena kepanikan Sudah tahu Dari tengah-tengah pandemi Banyak orang Mengambil keputusan Panik Sehingga apa? Kita kehilangan suster Semacam kayak Sifat kotong royong Membantu Kita jadi selfish Tabung oksigen minim Kenapa? Ada yang namanya panic Buying Bahwa Presiden Kita sampai mengatakan Dengan jelas Mari kita hadapi Cobaan ini Kata Bapak Presiden Dengan tenang Dengan sabar Kepanikan Adalah Separuh penyakit Ketenangan Adalah Separuh obat Dan kesabaran Adalah titik tolak Kesembuhan Wih Ini kata-kata Pak Presiden yang luar biasa Menurut saya Harus tenang Dengan panik Bukan penyakit Adalah Kepanikan Alas separuh penyakit Benar apa enggak? Betul Don Colbert mengatakan Orang yang hidupnya Dari kuasa ketakutan Kekuatiran Menyebabkan dia Penyakit jantung Penyakit mental Kepanikan Depresi Serangan jantung Dan fobia Karena kalau sudah lihat Panic attack symptoms Jadi berkeringat Jadi kebateran Ya Tetap jantungnya Jadi meningkat Kuasa kecemasan Dia seperti kayak Sesang nafas Ya ingin muntah Heart beatingnya Meningkat Sudah-sudah Kenapa kita harus To be still Kita harus berdiam diri Di tengah-tengah Kepanikan Mengapa kita harus Berdiam diri Tengah-tengah situasi yang sulit Sudah-sudah Dengan berdiam diri Dengan kita To be still In the presence of God Nanti saya akan Tekankan Ungkapan ini Kita akan meredam Berbagai emosi negatif Dan dapat Berpikir lebih jelas Tadi kita membaca Definisi kepanikan Itu orang Yang mengalami Kepanikan adalah Orang-orang Yang tidak bisa berpikir Dengan jelas Saya pernah memberikan Ungkapan Six second pose Ketika kita menghadapi Masalah kemarahan Karena kenapa? Karena kalau orang Dikuasi masalah Emosi Ketakutan Kepanikan Kekuatiran Kecemasan Kemarahan Itu otak Kanannya Yang dominan Untuk memindahkan ke otak kiri Itu otak logika Kita harus Tahan 6 detik Jangan kita berdiam diri Kita masuk dalam Suasana Yang para ahli berkata Masuk dalam Six second pose Sudah lihat lagi nih Gelombang otak Kalau sudara panik Itu gelombang otak Sudara itu beta Hormonnya adalah Apa yang diproduksi? Kortisol Kortisol itu hormon Membuat kita stres Cemas Takut Depresi Panik Tapi kalau kita To be still Kita tenang Kita berdiam diri Menenangkan diri Dengan masuk dalam Hadirat Tuhan Dengan berdoa Kita masuk dalam Kebang alfa dan teta Ada endorfin Ini membuat kita nyaman Tenang Bahagia puas Kita bisa bersyukur Bahkan kita bisa memiliki Semacam kayak Kreativitas Dalam berpikir Saya baca dalam Kitab Dengan berdiam diri Kita bisa mendengar Suara Tuhan Karena ketika Musa berkata dalam Keluaran 14 ayat 15 Tuhan akan berperang Untuk kamu Dan kamu akan diam Saja ayat 15 Ayat 15 Ada ungkapan Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Saya mengkaitkan Ketika orang Berdiam diri Tuhan bicara Ada banyak orang Suster berkata Pak Saya membutuhkan Firman Tuhan Tapi kita masih Gerasa gerusuh Kita masih coba Kiri kanan Kiri kanan Kita dalam Kadang panik Sudara saya Pernah baca Ada sebuah survei Kalau orang menghadapi Situasi yang sulit Itu bawa tekanan Hidup Dia bersatu Duh Berdiam diri Dalam hadirat Tuhan 96% Mengatakan Itu sangat efektif Kita seringkali Kalau menemukan penyakit Yang tidak bisa sembuh Kita jadi panik Sampai ada orang Pergi ke dukun Dan dukun Ngerjain dia Penyakitnya Bukan tambah baik Tambah parah Saya pernah lihat Di internet Gak ada orang Juga kirim secara viral Kalau orang timur Sama orang Barat Kalau sakit itu beda Kalau orang Indonesia Sakit katanya Gak langsung ke dokter Orang Indonesia Kalau sakit Tanya sama temen Googling di internet Tanya sama temen Saya carikan Terus ke dukun Dukun kasih segala macam Aneh-aneh Jampi-jampi Agak jelas Suruh nyebur Di Kali Ciliwung Gak Makan bulu ayam Gak Jalan kaki Dari Medan ke Surabaya Gitu ya Macem-macem Disuruh ngomong Dung-dung pret Gitu ya Penyakitnya makin parah Baru ke dokter Ya Dokternya sudah hands up Dia berkata Ya nih Udah terlalu lama nih Begini Saya punya temen dulu Dalam pelayanan Namanya Pan Nathaniel Subagio Dia punya hati untuk pelayanan misi Pan Nathaniel membantu pelayanan misi Di GB Ekklesia Yang gembalanya adalah pendeta Henggiso Pan Nathaniel ini seorang pengusaha Seorang pebisnis Tetapi dia cinta Tuhan Saya senang orang-orang seperti Pan Nathaniel Walaupun dia seorang pebisnis Tapi hatinya pendeta Yang sampai kita pendeta Hatinya berbisnis Pan Nathaniel ini Pebisnis tapi hati berbisnis Kadang-kadang apa setiap kita kan Diberkati jadi berkat Dia berkata saya diberkati Tuhan dalam usaha pekerjaan Dan dilakukan itu untuk pekerjaan Tuhan Luar biasa pelayanannya Tapi Seringkali walaupun kita sudah mengasihi Tuhan Kita melayani Tuhan Tuhan bisa izinkan ada masalah Ya Saya selalu membedakan antara pencobaan dengan ujian Banyak orang berkata Pak Saya sudah melayani Saya sudah aktif kiri kanan kok Saya sakit Eh Dalam kitab kita baca Orang-orang percaya Toko-toko iman Orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa Mereka pun juga ada ujian iman Pan Nathaniel Mengalami sakit yang disebut dengan otoimun Sehingga matanya itu Selalu menutupi Jadi saraf-saraf di bagian matanya itu Membuat dia Harus diganjil matanya Untuk bisa dibuka Karena dia diberkati Tuhan Bisa sampai berobat ke Singapura Ya Dokter Singapura bilang begini Bla 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 Dia cari dokter yang paling hebat di Jakarta Dia sebut nama dokter Yang dikasih obat tuh Ya Seperti dia minum tuh Satu telapak tangan Dia bilang tiap hari minum Gak sembuh Gak sembuh Panik dong Panik Orang tuh kalo udah sakit Udah ketemu dokter Dokternya punya gelar Profesor Dokter Dokter Di belakangnya lagi SPA SPK SP SPN SPG Ya gak terakhir SPG ya Gak sembuh juga panik Ya puji Tuhan Pan Nathaniel Akhirnya dia masuk dalam hadirat Tuhan Dia berdiam diri saja Dia bilang sama staffnya Saya mau ke puncak Saya mau dua puasa Kalau secara medis Kedokteran Ini mah bukan remedinya Tetapi susur Itu yang Tuhan taruh dalam hatinya Dia naik ke puncak Dia berdiam diri Sudah tau Dia rencana tiga hari Hari kedua dia kaget susur Tiba-tiba Dia merasakan tubuhnya Ya mengalami kesegaran Mengalami kesembuhan Dan akhirnya susur Singkat cerita Dia sembuh dari autoimun Dia datangin lagi dokternya Dan dokternya bingung Ini dokter spesialis Hebat dikatakan susur Dan akhirnya dokter dikatakan buat dia Ya sudah berdua terus Berdua terus Dan puji Tuhan Pan Nathaniel Subago sampai hari ini Mulai Tuhan dengan luar biasa Bagi orang-orang yang menantai dengan Tuhan Dia mendapatkan kekuatan baru Mereka supaya Raja Wali Dia naik terbang dengan kekuatan sayapnya Orang yang berdiam diri dalam hadirat Tuhan Dia seperti Raja Wali Yang terbang tinggi Walaupun ada badai di depan Ada persoalan Ada masalah Ada sakit penyakit Ada tekanan Ada intimidasi Tapi dia terbang tinggi bersama dengan Tuhan Menjadi pemenang Dan lebih dari pemenang Yang percaya katakan Amin Haleluya Berikan kemuliaan buat Tuhan Kita puji Tuhan Yang kedua Apa artinya Berdiam diri To be still In the presence of God Yang kedua Susra Itu artinya Kita Menenangkan diri Supaya Tuhan yang bertindak Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja You need only To be still Posisi orang Israel ini Sudah kefevet Bukan kepevet lagi Kefevet Karena kalau sudah baca dalam Keluar 14 ayat pertama dan kedua Tepat di depan Baal Seben Berkemalah kamu Di tepi laut Sedangkan Mereka melihat Susra dalam Keluar 14 ayat 10 Firaun Telah dekat Orang Mesir Menyusung mereka Sudah Sudah Mereka dalam keadaan Pada waktu itu Seakan-akan orang-orang Israel Hanya dua pilihan Terus berlari Masuk ke dalam laut Mati tenggelam Atau dihajar Dibunuh Mati Oleh pasukan Mesir Jadi seakan-akan hanya dua pilihan Seringkali Hidup kita ini Sudah Kita hanya berpikir Hanya two option only Kalau seorang ibu melahirkan Dalam posisi Yang mungkin tidak normal Dalam persalinan Dokter suka berkata Pilih Ibu yang hidup Atau anak yang hidup Seakan-akan hanya Dua pilihan kita Yang kita bisa lakukan Yang kita bisa pilih Mati kelaparan Atau melakukan kejahatan Saya pernah melayani Sesuatu Beberapa waktu yang lampau Pelayan khusus di tengah-tengah tahanan Saya pernah khotbah di penjara Cipinang Penjara Salemba Ya saya kaget Ketika saya mau khotbah Yang memimpujian Bagus banget Ternyata Ya selesai ibadah Saya pikir Dia satu rombongan Ini orang Tapi kayaknya tadi enggak Ini kayaknya orang di dalam Maksudnya itu orang tahanan gitu Habis ibadah ngobrol-ngobrol Saya langsung komentarin Eh Pak tadi bagus Pak memimpujian Ternyata Dia seorang pelayan Tuhan Dia melayani Tapi dia masuk dalam penjara Maka kalau dalam penjara Saya doanya beda Dengan doa di jemaat Kalau doanya sekarang Saya berkata Tuhan Biar makin banyak jemaat Tuhan Yang ikut ibadah Walaupun secara online Makin banyak Kalau di gereja saya berkata Tuhan Kirim jiwa-jiwa Makin banyak Tapi kalau di penjara Saya doanya Tuhan Jangan kirim jiwa-jiwa Tuhan Ketepat ini Karena kalau saya bodoh seperti itu Nanti banyak orang Kristen Masuk penjara Saudara-saudara Ternyata dia Masuk penjara Padahal sudah melayani Sudah aktif Bahkan kenal Berapa hamba Tuhan senior Di jiwa-jiwa Indonesia Terus saya tanya Pak kenapa Pak bisa masuk penjara begini Dia sebut pasalnya Biasa orang di penjara gitu Sebut nama pasalnya Ternyata dia masuk dalam pasal penipuan Terus saya bilang Kok Pak Pak sudah melayani kok Melakukan itu Dia jawab Ya Pak Habis saya punya penghasilan Pak Saya punya kebutuhan Blah-blah-blah-blah Jadi kadang-kadang kita tuh berpikir begini Kita mati kelaparan Atau melakukan kejahatan Seorang istri berkata Lih baik Saya bercerai saja Daripada saya sakit hati terus Sekarang kita di tengah-tengah yang dilematis Orang ada yang mau lembut demo katanya Karena kalau kita tinggal di rumah Ekonomi hancur Kalau kita bekerja katanya Risiko kita terpapar Covid-19 Sudah-sudah seakan-akan Kita hanya dua pilihan Sudah baca dalam kitab Ternyata seringkali ada pilihan Yang ketiga itu apa Mujizat Tuhan Mujizat Tuhan Ini intervensi Tuhan Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut Keluaran 14.21 Dan semalam-alaman itu Tuhan menguatkan air laut Dengan perantaran angin timur Yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering Maka terbelahlah Akhir itu Sudah-sudah seringkali kita hanya berpikir Hanya dua pilihan Tapi ada pilihan yang ketiga Alternatif ketiga Yaitu apa Mujizat Tuhan Ini terjadi apa Sudah-sudah Kalau kita berdiam diri Dan kalau sudah baca dalam kitab Bangsa Israel tidak lagi dalam pengejaran orang Mesir Yang namanya orang-orang Mesir Dihancurkan dan betul Tuhan berperang Botoran Israel Dan orang-orang Israel Hanya diam saja Saya membaca Sudah-sudah penemuan kereta Firaun Saat mengejar Saat mengejar Nabi Musa di Laut Merah Sudah-sudah seorang arkeolog namanya Ron Wyatt Menemukan bangkai roda kereta tempur kuno Yang berada di dasar Laut Merah Dan mengatakan menurut penelitian arkeologi Ini betul-betul ya Kereta perangnya tentara Mesir Waduh luar biasa Itu namanya mujizat Sudah-sudah Setelah ketika kita berdiam diri Itu artinya apa Kita mengizinkan Tuhan untuk bertindak Mengintervensi Dengan pilihan ketiga Bukan ibu dan anak yang Harus mati salah satu Tetapi ibu dan anak tetap hidup Kita tidak perlu melakukan kejahatan Walaupun kita ada kebutuhan Tuhan bisa intervensi Saya pernah bersaksi berkali-kali Seringkali saya cuma-cuma Punya dua pikiran Kadang-kadang kita begitu Di gereja kami pun juga begitu Eh tiba-tiba Aduh gimana ya Kami ada kebutuhan Tiba-tiba Eh ada jalan keluar Yang kami tidak pernah pikirkan sebelumnya Karena mujizat itu adalah Kejadian perisiwa ajaib Yang sukar dijangkau Saya tambahkan Di luar jangkauan Nalar kita Gak pernah kepikir Gak pernah kepikir Seperti hamba Tuhan yang melayani Di tengah-tengah suku kanibalis John G. Patton Ini misionaris dari Scotland Yang Tuhan pakai luar biasa Melayani orang-orang Di tengah-tengah suku kanibalis Ketika dia masuk disitu Itu suku kanibalis Mau makan ini satu keluarga Mau dibunuh Pilih hanya seakan-akan dua Lari tinggalkan mereka Atau berdiam Dan mati disitu Tapi John G. Patton Bersama dengan keluarga Mereka berlutut Ketika tempat mereka meninggal Pertama kali Dikepung oleh suku kanibalis ini Yang siap untuk membunuh Dan makan mereka John G. Patton Bersama dengan keluarga berlutut Berdoa Menenangkan diri Berdiam diri Setelah ketika mereka berdoa Mereka sudah siap Sekan-akan untuk berkata Tuhan Ini kami Kami siap berjumpa dengan engkau Karena orang yang mati dalam Kristus Adalah keuntungan kan Jadi John G. Patton Yang bersama keluarga Sudah punya-punya pikiran Selesai sudah Mereka tugasnya Di atas muka bumi Tapi kaget Satu menit Dua menit Tiga menit Lima menit Satu jam Dua jam Kok Kayak gak terjadi apa-apa Mereka keluar Mereka lihat Sepi Kemana tuh tadi Suku kelompok orang-orang Yang mau bunuh mereka Orang-orang setempat Penduduk asli setempat Sudah sederhana Akhirnya John G. Patton Terus melayani Setelah mulai melayani Melakukan perdekatan-perdekatan Kepala suku yang mau bunuh dia Akhirnya berjumpa dengan dia Dan mulai bertanya-tanya Tenggiman Kristen John G. Patton Mulai bertanya-tanya Apa yang terjadi Ternyata Malam itu katanya Ini kepala suku yang mau Ketika mereka mau masuk Kedalam tempat John G. Patton Mereka melihat ada pasukan Yang ternyata itu pasukan malaikat Yang berkilauan berdiri Dan mereka semua ketakutan Susah Suku kan dimana ketakutan Dan akhirnya mereka gak pernah ganggu lagi Amat Tuhan Sudah sederhana dengan peristiwa ini Mereka susah laki Menjadi percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Haleluya Puji Tuhan Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Karena ada Tuhan Yang ajab dan luar biasa Sudah sederhana saya pernah membaca Kepergumulan seorang istri Yang suaminya ngomong yang selalu kasar Ngomong yang enak sama dia Tambahnya kan istri-istri kayak begini kan Tadi saya katakan Opsinya cuma dua Sakit hati terus Pak Amat Gak bisa Pak Amat Tapi istri ini berdoa Hati-hati suami-suami Istri itu tiang doa Saya suka bilang kan Tapi kalau sudah berdoa sungguh-sungguh Bisa membuat kita kesetrum Jadi tiang listrik ya Ibu-ibu Kalau menghadapi situasi yang sulit Ingat baik-baik Kita dipanggil Untuk jadi berkat Menangkan suami Saya pernah interview Kurang lebih 20 pasangan suami-istri Yang suaminya itu Kacau balau Lupa daratan Cuma ingat lautan Tapi bisa dimenangkan Oleh istrinya Kepada Tuhan Yesus Bahkan jadi hamba Tuhan Bahkan jadi PDP-PDM dan PDT di GBI Kenapa? Karena istrinya To be still in the presence of God Berdiam di dalam hadirat Tuhan Diangkat pujian Tak terbatas kuasa Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang terlihat mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujisat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujisat itu nyata Sudara Di sini terus berdoa Dan suaminya itu sering Ya gak pulang ke rumah Satu hari Dua hari Berhari-hari Tapi kakek satu kali Suaminya pulang nangis-nangis Minta maaf sama dia Itu gak pernah terjadi Ternyata suaminya Bertobat terima Tuhan Di sebuah retreat Yang namanya mens camp Pria sejati Dia bertobat disitu Ketika dia ajak sama temannya Kita gak tau kan Itu bisa terjadi Istri ini pernah kepikiran seperti itu Gak pernah Gak pernah Itu artinya apa Ketika kita berdiam di dalam hadirat Tuhan Itu artinya Kita percaya Ada tindakan Mujisat Allah Terjadi dalam kehidupan kita Sudara Ini artinya To be still in the presence of God Berdiam diri Dengan menenangkan diri Di depan Tuhan Itu artinya Bukan berarti kita pasrah Nyerah Menyerahkan hidup kita kepada nasib Dan berkata Udah dah Saya gak mampu Saya udah pasrah aja Udah Ya saya kalah aja Bukan Tetapi ketika kita berdiam diri Menenangkan diri Di depan Tuhan Kita mempercaya Sepenuhnya kuasa Tuhan Yang terjadi Di tengah-tengah pergumulan hidup kita Sebagai orang percaya Sehingga The law will fight for you You need only To be still Apa artinya Kita berdiam diri Di tengah-tengah Situasi yang berat Seperti ini Ini bukan sekedar Kita menjalani PPKM Tetapi kita Berdiam diri Di tengah pergumulan Artinya Kita menenangkan diri Di tengah kepantikan Supaya apa Tuhan berbicara Lebih jelas buat kita Dan firman Tuhan itu Yang menjadi penolong Penghibur Kekuatan Janji Tuhan yang pasti digenapi Buat setiap kita Yang kedua Berdiam diri Itu artinya apa Berdiam diri Itu artinya Kita menenangkan diri Supaya Tuhan bertindak Dalam mujizat Pertolongan yang ajaib Sehingga kita menjadi Orang-orang percaya Yang mengalami pertolongan Tuhan Tuhan yang aktif Tuhan yang berperang Buat setiap kita Kita jadi pemenang Bahkan Saya selalu katakan Lebih dari Pemenang Yang percaya katakan Amin Haleluya Puji Tuhan Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Amin Mari kita berdiri bersama Kita persiapan hati kita Untuk Menerima Berdoa Mari kita berdoa Mari kita sama-sama berdoa Bapak Surgawi Bila setiap kami Belajar Menenangkan diri Dalam hadirat Tuhan Ampuni kami Tuhan Karena seringkali Kami mau Mencoba Mengupayakan Dengan kekuatan sendiri Kalau ada diantara kami Tuhan Yang saat ini Dalam situasi Yang berat Mungkin kami menghadapi Masalah tekanan Seperti bangsa Israel Di depan ada Lautan yang terbentang Dan di belakang ada Mesir Tentara Mesir Yang sedang menyerang kami Tapi kami Angkat tangan kami Tuhan Kadang kami percaya Engkau Tuhan Pasti turun tangan Biarlah setiap kami Tuhan Yang saat ini menghadapi Persoalan Pergumpulan dalam hidup kami Angkat tangan kami Tuhan Supaya Engkau yang turun tangan Belajar Tuhan Untuk berdiam diri Supaya apa? Supaya Engkau Tuhan yang bertindak Kami belajar berdiam diri Tuhan Supaya Engkau Tuhan yang berfirman Berbicara buat kami Tolong kami Tuhan Untuk belajar selalu Berada dalam hadirat Tuhan Menenangkan hati dan pikiran kami Supaya Tuhan Yang pimpin hidup kami Sehingga setiap kami Menjadi orang-orang percaya Yang menjadi anak-anak Tuhan Yang mengalami kemenangan Dan lebih dari pemenang Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan percaya Terima kasih Bapak Kami bersiapkan hati kami Tuhan Di awal bulan ini Tuhan Bulan Agustus Untuk menerima perjaman kudus Biarlah kami menenangkan hati dan pikiran kami Di tengah-tengah mungkin Tekanan persoalan hidup kami Kami fokus Kepada Kristus yang telah mengasih kami Kepada salib Kristus Kepada Kristus Kepada Kristus yang telah mati Menembus susah kami Biarlah dalam Kadaan dimana kami Menenangkan diri dalam hadirat Tuhan Setiap menerima perjaman kudus Kami mengingatkan kasih Tuhan Yang ajaib buat setiap kami Bapak engkau berkati Setiap roti dan anggur perjaman kudus Yang telah dipersiapkan oleh cematu Kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Supaya pada waktu kami menerimanya Kami mendapatkan Satu Pendeguhan iman Satu kekuatan iman Satu keyakinan iman Bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Yang telah menebus susah kami Yang telah mengasih kami Yang telah menyelamatkan kami Kami siap Untuk menerima perjaman kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Mari bapak sekalian kita persiapkan hati kita Untuk menerima perjaman kudus Dengan Menenungkan kebaikan Tuhan Derejah 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami kelepasan selamat menikmati selamat menikmati yang mengalami selamat menikmati 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 Karena kita percaya pada saat kita mengangkat tangan kita, di dalam hadirat Tuhan, kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan dengan mengangkat tangan, kita percaya ada tangan Tuhan yang perkasa, yang memegang tangan kita. Ada kajepan Tuhan yang mengintervensi kehidupan kita. Minkan kalimat-kalimat berkat ini, supaya dikenapi dalam kehidupan saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Suruh kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia. Dari Tuhan, Yesus Kristus, kasihlah Bapak, persekutuan pimpinan, pengurapan, kebenuhan roh kudus, menyertai suruh-suruh sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya katakan bersama dengan saya. Amen, amen, amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita pasti mengalami kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Ya, puji Tuhan, dan jangan lupa adik-adik tetap mengikuti Ebenezer Kids ya. Pada jam 9 ya, jam 9 sudah bisa diakses. Tetap ada juga dengan MP Youth, jam 3 sore. Jam 3 sore, jam 3 sore. Puji Tuhan, dan setiap Kamis ya, kita mengadakan prayer for healing. Sudah sedara mungkin membutuhkan doa, sudah bisa tadi hubungi nomor, nomor kebijakan. Kita ada ibadah khusus buat saudara yang sakit. Ini ibadah melalui Zoom, dan kami akan berdoa dan kita semua berdoa bersama supaya Tuhan melawat kita, menyembuhkan kita dengan caranya yang ajaib. Ya, puji Tuhan. Dan luar biasa kita juga mendengar kesaksian dari anak-anak Tuhan yang disembuhkan. Jadi setiap ada prayer for healing, kita minta ada yang bersaksi. Buat kita semua semakin bergairah dalam doa, karena kita percaya dia Tuhan yang menjawab doa kita. Amen, puji Tuhan. Silahkan bergabung disini ya, nanti setelah ibadah ini ada info-info yang bisa dilihat. Dan silahkan bergabung pada hari Kamis jam 7, di acara prayer for healing. Puji nama Tuhan, tetap mengikuti prokes yang ada. Dan sekarang pemerintah sangat memudahkan untuk kita mengikuti vaksin ya, DT. Jadi mari kita dukung pemerintah supaya anggap penularan ya. Senara harus ikut vaksin. Ya, vaksin dan tetap mengikuti prokes. Puji Tuhan. Stay healthy, God bless you all. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak yang baik, tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada bersama dengan kami, bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga ada bersama-sama dengan saya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir di dalam Yesus, 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 Tuhan. Bapakku datang, menyembahmu disini, ku percaya kau. Bapakku datang, ada bagiku. Bapakku datang, ada bagiku. Kau menyembahmu disini, ku percaya kau. Tidak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tidak usah ku cemas, kau ku hiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi, haleluya. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajai perkasa. Tidak usah ku perbuatanmu di hidupku. Kami datang, kami datang kepadamu ya Bapak. Bapakku datang, menyembahmu disini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Uuu... Terima kasih.